Intro Sobat Maestro yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Saya Pendeta Nuah Tatarigan dari Gereja Injilikaro Indonesia Akan membagikan kebenaran firman Tuhan bagi sahabat Maestro Dimanapun berada Saya membacakan firman Tuhan dari Dua Raja-Raja Pasal 20 Ayat 1-6 Pada hari-hari itu Hiskia jatuh sakit dan hampir mati Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya Beginilah firman Tuhan Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu Sebab engkau akan mati tidak akan sembuh lagi Lalu Hiskia memalingkan mukanya ke arah dinding Dan ia berdoa kepada Tuhan Ah Tuhan ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati Dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu Kemudian menangislah Hiskia dengan sangat Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran rumah Tuhan Maka firman Tuhan datang kepadanya baliklah dan katakalah kepada Hiskia Raja umatku beginilah firman Tuhan Allah Daud Bapak leluhurmu Telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga Engkau akan pergi ke rumah Tuhan Sobat Mestroh yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Ketika Hiskia menerima ponis mati Tentang sakit penyakit yang dialami Hiskia tidak menerima begitu saja Tetapi dia memberanikan diri untuk datang kepada Tuhan berdoa Memohon kepada Tuhan dengan tangisan Dan ini membuktikan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Sangat berbeda dengan kebanyakan orang pada saat sekarang ini Ketika mengalami hal-hal yang tidak baik Ketika mengalami hal-hal keadaan yang begitu sulit Maka pada umumnya kebanyakan orang Menerima dan berputus asa Tetapi hari ini kita bisa belajar seperti seorang Raja yang bernama Hiskia Walaupun sudah diponis mati Walaupun penyakitnya tidak akan disembuhkan kembali Tetapi dia memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus Inilah teladan contoh Yang patut kita ikuti dalam setiap kehidupan kita saudara Jangan pernah berputus asa Apapun yang sedang kita alami Pergumulan kesulitan yang sedang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini Mari kita belajar seperti seorang yang bernama Hiskia Datang kepada Tuhan dengan berdoa Datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh Dia mengutarakan semua isi hatinya Dan bahkan firman Tuhan karena dia menangis dengan sangat Ini membuktikan bahwa Tangisan Hiskia bukan karena sebentar lagi dia akan mati Bukan karena sakit penyakitnya tidak disembuhkan Tetapi tangisan yang disampaikan oleh Hiskia Membuktikan bahwa begitu sungguh-sungguhnya dia berdoa kepada Tuhan Oleh karena itu Saudara sahabat mestro dimanapun berada Mari kita belajar seperti seorang Hiskia Berani datang kepada Tuhan Yesus Berani membawa semua persoalan pergumulan hidup kita Dengan tulus Dengan penuh keyakinan Bahwa Tuhan akan menjawab Dan kita melihat sendiri jawaban doa atas yang disampaikan oleh Hiskia Maka pada saat itu juga Firman Tuhan tadi katakan bahwa Jesaya belum kembali dari rumah itu Maka dia disuruh balik kembali untuk menemui Hiskia Bahwa dia akan disembuhkan Hidupnya akan dipulihkan Malahan diberi lagi bonus bagi dia adalah Umur panjang bagi dia Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kita yakin Bentuk segala kesulitan hidup yang sedang kita hadapi Tuhan bisa angkatkan Tuhan boleh pulihkan Melalui doa-doa kita Oleh karena itu Jangan putus asa Yakinilah Bahwa Tuhan akan menjawab Memberi kesempatan kembali kita Untuk bangkit dan bangkit lagi Hidup bersama dengan Dia Terima kasih Sahabat mestro yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Saya pendeta Nuwata Tarigan dari Gereja Injilikaro Indonesia Memberikan akan firman Tuhan kiranya ini Menolong dan meneguhkan setiap kita Amin Terima kasih tadi Terima kasih.